Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari Arsitektur A 2020, Universitas Pendidikan Indonesia dengan anggota kami bernama Ayu Setia Ningrum, Hanifawidya Kurniati, Kintan Dwi El Santi, Mardianto Ferdinando, dan Rizki Fitriani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Arsitektur Gotik. Yang pertama akan dijelaskan adalah sejarah Arsitektur Gotik. Masa Arsitektur Gotik dimulai pada abad XII sampai abad XVI, yang mewarnai era awal dan akhir dari periode pertengahan evolusi dari Arsitektur Romawi. Gai Gotik dimulai di Perancis dikenal sebagai periode French style, di mana karakteristik desainnya adalah adanya Point Art, The Ribbon Fault, dan The Flying Butters. Asal Nama Gotik. Nama Gotik sebenarnya merupakan ejekan yang dihubungkan dengan orang-orang Got, yang merupakan masyarakat barbar. Sebutan ini dipergunakan oleh orang Renaisan untuk meremehkan kegagalan ahli bangunan Gotik dalam mengikuti mutu klasik zaman Yunani dan Romawi. Jadi bisa disebut jika Arsitektur Gotik ini merupakan Arsitektur gagal, karena itu masyarakat Renaisan saat itu meremehkan kegagalan bangsa-bangsa Got, karena saat itu bangsa Got tidak memikuti mutu klasik zaman Yunani dan Romawi tetapi tidak bisa. Untuk kondisi sosial, masyarakat masih sama dengan kondisi pada aliran Romanika. Masyarakat saling bersaing mendirikan gereja, katedral di tiap kota dengan kesan tinggi atau vertikal. Nanti akan dijelaskan di karakteristik. Arsitektur Gotik umum dikenal dengan bangunan katedral, abeis, dan Paris Courts di Eropa. Era Gotik sendiri kemudian berkembang di berbagai negara menurut wilayahnya masing-masing, seperti di Pransis, Inggris, Italia, Spanyol, Portugal, dan Polandia. Nah, runtuhnya Gotik, bangunan di era Arsitektur Gotik kemudian hancur ketika perang saudara pecah di Inggris. Sehingga di tahun 1663 sampai akhir abad 17 timbul pengembangan baru dari arsitektur Gotik di Inggris yang dinamakan Gotik Survival and Revival. Bukti keberadaan bangunannya bisa kita lihat di Oxford dan Cambridge. Pembahasan selanjutnya yaitu ada falsafa arsitektur Gotik. Yang pertama itu ada vertikalisme. Vertikalisme ini identik dengan garis vertikal yang mengungkapkan ciri zaman yang mengarah total pada yang maha tinggi. Yang kedua ada transparan. Transparan di sini, konstruksi-konstruksi ringan dan transparan sangat dekat dengan selera modern yang menyukai keterbukaan yang luas. Yang terakhir ada diafan. Diafan ini berasal dari kata diafanus yang artinya jernih, terang, dan bening. Diafan artinya cahaya yang menembus selaku lembang rahmat Tuhan yang menembus kepanahan hidup manusia untuk meneranginya. Kemudian masuk pada pembahasan nilai agama. Nilai agama di sini utamanya ada pada gereja dan katedral. Umumnya dihiasi ornamen dan simbol-simbol religius yang berisi pesan atau ajaran bagi umat atau jemaah. Misalnya, patung-patung orang suci dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai sosial. Pada gereja, biasanya akan ada inkulturasi sebagai bentuk kepedulian gereja terhadap persoalan sosial yang dimasukkan dari refleksi setempat. Kemudian, yang terakhir adalah kearifan lokal. Kearifan lokal pada arsitektur gotik ini adanya perkembangan material pada arsitektur yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan kearifan budaya beberapa negara seperti Perancis, Italia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Makna dan tradisi Yang pertama adalah liturgi. Liturgi gereja merupakan landasan perancangan ruang-ruang dalam bangunan gereja. Abad 12 hingga 14 merupakan zaman gotik yang menekankan aspek individual dan etis dalam penghayatan religius. Gaya gotik tampak dalam bentuk bangunan gereja dan penghayatan liturgi. Muncul kebiasaan misa pribadi atau tanpa umat, dan misa gotif, misa sesuai dengan uzuk tertentu. Bangunan gereja dipenuhi dengan altar-altar kecil untuk keperluan misa pribadi. Pada masa ini, liturgi semakin berkembang sebagai liturgi klerus. Umat semakin terasing dari liturgi karena bahasa latin yang tidak dimengerti dan struktur liturgi yang tidak melibatkan partisipasi umat. Akibatnya, aneka bentuk devosi umat seperti doa rosario, hitani, penghormatan atas relikui orang kudus, dan kegiatan ziarah berkembang subur. Liturgi resmi pun dipenuhi dengan pesta Maria dan para kudus lainnya. Yang kedua, ada orientasi dan sumbu utama gereja awal yang masih sangat dipengaruhi oleh orientasi kuil-kuil pagan yang biasanya menghadap timur atau kadang bergeser sedikit ke arah tenggara. Hal ini berhubungan dengan ritual pemujaan matahari yang senantiasa datang dari timur sehingga cahaya pagi masuk menyenari ruang yang gelap dan dingin. Orientasi menghadap timur ini tetap bertahan cukup lama dalam tradisi mendirikan gereja, meskipun tidak ada lagi menyisakan makna yang mungkin dulu ada. Arsitektur bahkan bisa dibangkitkan kembali pada satu waktu ketika dianggap kembali relevan dengan nilai-nilai baru. Lalu material, dalam arsitektur gotik, kapur putih digunakan sebagai dekorasi patung, marmar sebagai fitur bangunan, dan batu batas sebagai dinding bangunan yang disebut backstain gotik seperti di Jerman dan Skandinavia. Ciri khas dan karakteristik bangunan bergaya gotik diantaranya adalah menara sebagai tempat tanda beribadah. Keberadaan menara di depan dan belakang bangunan menjadi ciri khas bangunan bergaya gotik, terutama pada bangunan gereja. Pada masa itu, menara berfungsi sebagai pertanda bahwa bangunan itu adalah bangunan peribadatan di dalam gereja. Dan terbukti isyarat pertanda itu masih dipakai hingga saat ini. Menara yang menjulang tinggi tersebut juga mempunyai fungsi sebagai tempat lonceng yang diletakkan di atas menara. Yang kedua, struktur bangunan tinggi atau vertikal. Bangunan gotik umumnya memiliki tinggi yang jauh melebihi skala manusia. Karenanya, pada masa itu, katedral atau biara gotik menjadi bangunan pencakar langit bila dibandingkan bangunan sekelilingnya. Yang ketiga, langit-langit berbentuk busur meruncing. Langit-langit bangunan gotik berbentuk busur yang meruncing dikarenakan keinginan untuk menciptakan atap meruncing sebagai arsitektur pernakular Eropa. Hal ini dikarenakan kuntutan cuaca di Eropa pada musim dingin bersalju. Yang keempat, struktur atap flying botrys. Ciri terpenting pada bangunan bergaya gotik adalah sistem struktur atap yang berbentuk flying botrys, yaitu balok miring yang melayang dan menyalurkan beban ke atap, memberkuat bangunan sekaligus juga sebagai estetika. Contoh bangunan gereja yang menggunakan sistem ini adalah katedral Notre Dame. Yang kelima adalah pemakaian bentuk rip-holtz atau kubah yang menyerupai kebus. Ini adalah salah satu pembeda arsitektur gotik dengan periode sebelumnya, yaitu sistem struktur kolom dan langit-langit tidak terpisah. Kolom di sini digabung yang menyerupai ranting, pohon, dan selanjutnya berkembang menjadi mirip pipas. Yang keenam adalah ukuran diameter kolom menjadi sangat besar. Ukuran kolom yang besar disebabkan gabungan dari kolom-kolom kecil sehingga terlihat besar yang langsung menopang rusuk-rusuk. Jajaran kolom yang tersesun dengan pola grid merupakan struktur kolom utama bangunan gotik. Meskipun sama-sama berukuran besar, pada arsitektur Yunani, hal ini dikarenakan untuk menopang atap dan entabletur yang sangat besar. Dan selanjutnya kolomnya berkembang menjadi kolom struktural dan non-struktural. Yang ketujuh, bukaan-bukaan yang lebar. Lait-langit yang tinggi dan cendela kaki yang besar menyebabkan cahaya alami mengelimutir ruangan, sehingga interior terlihat terang benerang. Unsur pencahayaan, terutama pada bangunan gereja dan katedral, menjadi unsur yang diertikan menambah keanggunan dan unsur spiritual bagi jemaat di dalamnya. Yang kedelapan, adanya jendela bunga atau rose window. Kalau diartikan secara arsitektural, bukaan dimaksudkan untuk pencahayaan. Tetapi, rose window dibuat untuk alasan religius, yang dimaksudkan bahwa sebuah simbol firman Tuhan yang memasukkan cahaya ke dalam hati jemaat, sehingga bisa menarangi hati mereka yang gelap. Yang kesembilan, kaca patri. Keberadaan kaca patri menunjukkan bahwa abad ke-12 teknologi kaca patri ini sedang maju dan berkembang. Kekisan dalam kaca patri umumnya menggambarkan peristiwa sejarah keagamaan dan tokoh-tokoh yang berpengaruh serta pesan-pesan simbolik. Yang kesepuluh, diwarnai ornamen religius. Bangunan bergaya gotik, utamanya gereja dan katedral. Umumnya dihiasi ornamen dan simbol-simbol religius yang berisi pesan atau ajaran bagi umat atau jemaat, misalnya patung orang suci, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian teknik untuk kita bentuk. Yang pertama itu, ada asetul gotik ini memiliki bentuk yang besar. Tinggi, memiliki puncak atau pinacle, serta memiliki bentuk menara. Yang kedua, masih terdapat beberapa bangunan yang menggunakan atap kayu meskipun sedikit. Yang ketiga, ada menggunakan pilar atau kolom. Oke, selanjutnya. Nah, disini ada penggunaan setelah lengkungan. Sebuah pointy arch, cross-fold, dan rip-fold, serta point tracing. Nah, disini merupakan contoh dari cross-fold, di mana dua lengkungan selain disilangkan ya. Itu, dua lengkungan selain disilangkan. Lalu, disini ada rip-fold, dan pengembangan dari cross-fold. Lengkungan yang disilangkan adalah lebih banyak. Kalau tidak salah, itu sekitar tiga pasang. Nah, disini ada bentuk pentresi, atau seperti kipas ya. Ini lengkungan selain banyak. Nah, disini ada bentuk telur. Nah, telur ini mengandalkan, itu sebagai analogi, dari pendistribusi beban. Di mana, beban yang dikirimkan di titik A, itu distribusikan langsung ke C, dan ke D. Lalu, C dan D ini, mendistribusikan bebannya langsung ke tanah. Nah, ini terang rata. Jadi, tidak ada beban yang terkumpul. Oke, selanjutnya. Nah, disini ada penggunaan batris, krom batris, dan tricorium. Nah, tiga struktur ini sebenarnya juga mendistribuskan beban. Nah, disini ada dinding. Nah, beban dinding ini ditahan oleh batris, yang kemudian, dituliskan langsung ke tanah. Begitu juga mengapain batris dan tricorium. Terus, metrikannya itu sama. Oke, selanjutnya. Nah, disini ada penggunaan bukaan. Ya, bukaan yang lebar. Oke, bukaan yang lebar ini, juga memiliki bentuk pointed arch, ya. Di mana, bentuk tajamnya ini. Pointed arch. Nah, disini jadi, setiranya sebagai bukaan, tetapi juga mendistribusikan beban dari terimanya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, terdapat berapa struktur botik yang memiliki bentuk dena, seperti salib. Ya, mungkin seperti yang dihasilkan oleh Tomasa tadi. Itu, ini juga dipengaruhi oleh budaya gereja, ya. Lalu, pada gambar ini, ini merupakan rangkuman, ya. Gambaran umum. Dari struktur pada struktur gotik ini. Nah, yang pertama, disini ada penggunaan batris, ya. Nah, disini ada batris. Nah, disini ada kolomnya. Nah, disini ada bukaannya. Nah, disini ada fold-nya, ya. Lalu, kalau kita lihat semuanya, ini. Hampir semua strukturnya, ini benar-benar mendistribusikan beban. Jadi, kalau kita lihat, ini beban atapnya. Ini diteruskan langsung ke fold. Diteruskan juga, ke dinding. Lalu, dari dinding, ini diteruskan ke kolom batris. Nah. Diteruskan ke kolom batris, ke dinding. Lalu, dari dinding, ke batris. Nah, bagian luar ini, ke batris. Nah, batris ini diteruskan langsung ke tanah. Diteruskan juga, dengan yang fold. Diteruskan ke kolom. Dari kolom ke tanah. Nah, tidak hanya itu saja. Ini bukanya juga bisa menitribuskan beban, kan? Nah, beban ini diteruskan. Nah, kiri ke kanan. Ini juga. Diteruskan sampai ke tanah. Nah, jadi simp-sima ada beban yang terkumpul. Jadi, hampir semuanya itu diteruskan sama rata. Nah, ini adalah alasan mengapa asetur gothic itu dapat dibangun dengan tinggi. Meskipun teknologi pada masa ini, masa itu, belum terbilang canggih gitu. Oke, selanjutnya. Nah, disini ada contohnya. Contohnya, yaitu Notre Dame. Dan ada Salisbury Cathedral, ya. Nah, disini tidak jelas penggunaan flying batris-nya. Pada Notre Dame. Nah, ada rose-nya. Kalau pada Salisbury Cathedral ini, adalah penggunaan batuk menaranya. Nah, disini ada flying batris-nya sebenarnya. Cuman hanya saya kecil, ya. Tidak terlihat. Nah, binaclenya. Ujung-ujungnya itu. Oke. Selanjutnya. Nah, disini. Yaitu Strasbourg Cathedral. Totalnya di Prancis juga, ya. Wah, hampir semuanya di Prancis, ya. Contohnya ini. Nah, kalau kita lihat disini. Nah, disini ada penggunaan flying batris-nya. Coba saya janti warnanya. Hijau, oke. Disini ada flying batris-nya. Nah, disini ada contact art-nya. Nah, kalau kita lihat bukannya ini juga bukan bentuk pointed art-nya. Sini ada bentuk benarannya. Nah, disini. Jadi, ya. Inilah contohnya. Benar-benar megah, ya. Begitu. Kesimpulan dari arsitektur gotik ini adalah, Arsitektur gotik diciptakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan teknik bangunan, Namun, lebih sebagai karya seni yang aspek visologis dan religius yang berkembang pada masa itu. Bentuk mendesain yang rumit memiliki dasar visologis yang tidak mudah implementasi oleh orang awam. Karenanya, studi arsitektur gotik memerlukan pendekatan yang diharapkan dari semua aspek. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.